Terima kasih dan masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Kita akan mengikuti di Serba Serbi Ramadhan saudara personel gabungan Polres Sumpawa selama bulan suci Ramadhan tahun 2024 ini secara rutin memberikan pengamanan di Pasar Juwada yang tersebar di beberapa titik. Selain Pasar Juwada, di malam hari polisi juga mengamankan sholat tarawih di beberapa masjid yang berada di Kabupaten Mumpawa. Kasat Lantas Polres Sumpawa KP Gatot Purwarno mengatakan selama di bulan suci Ramadhan tahun 2024 pihaknya beserta personel gabungan secara rutin memberikan pengamanan di beberapa titik Pasar Juwada yang tersebar di Kabupaten Mumpawa. Pengamanan di Pasar Juwada dilakukan dalam rangka memberi rasa aman dan nyaman untuk masyarakat pada saat membeli minuman dan makanan untuk berbuka puasa. Pengamanan aktivitas masyarakat di Pasar Juwada ini dilaksanakan mulai pukul 16 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, bagi para pengguna jalan yang akan melintasi kawasan Pasar Juwada diminta agar berhati-hati dan kurangi kecapatan kendaraan. Kepada seluruh pengguna jalan yang melintasi kota Mumpawa atau wilayah Kumpers Mumpawa yang terdeteksi adanya rambu-rambu bahwa daerah pasar, daerah perbelanjaan, diharapkan untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Karena banyak aktivitas dimulai setengah empat, sudah ada aktivitas untuk masyarakat berbelanja untuk persiapan buka puasa. Diharapkan kepada masyarakat tetap patuhi peraturan lalu lintas, untuk roda dua tetap gunakan helm. Kasat Lantas Polres Sumpawa, KP Gatot Purwarno menambahkan, selain memberikan pengamanan di Pasar Juwada pada malam hari selama bulan suci Ramadhan, pihaknya juga memberikan pengamanan sholat tarawih di setiap masjid yang berada di Kabupaten Mumpawa. Terima kasih telah menonton!